Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, atau mungkin Anda lebih kenal dengan spesialis rehab medik dari Brawijaya Hospital Saharjo. Anda sedang menyaksikan YouTube channel Brawijaya Healthcare. Pada video kali ini, saya akan men-sharing berbagai macam kelainan postur yang dapat menyebabkan gangguan dan masalah pada Anda. Sadar atau tidak, postur adalah kebiasaan tubuh kita. Ada seseorang atau ada orang yang ketika berjalan cenderung membungkuk. Ada sebaliknya, cenderung seperti membusung. Dan berbagai macam postur yang pada akhirnya nanti, sadar atau tidak, akan menyebabkan gangguan. Nah, yang lebih khawatir adalah ketika anak remaja, khususnya wanita, biasanya perempuan ya, yang masalah posturnya bukan hanya membungkuk atau membusung, namun posturnya sudah membengkok, atau kita katakan skoliosis. Maka yang paling penting sekarang adalah kita lakukan evaluasi postur kita. Anda dapat dengan mudah melakukan cek pemeriksaan postur Anda dengan cara bersandar di tembok, kemudian letakkan kepala Anda di tembok, pundak Anda, bokong Anda, betis, dan tumit kurang lebih 10 cm di depan tembok. Lakukan pemeriksaan tersebut dan beradaptasilah dalam waktu kurang lebih 1 menit. Kemudian setelah itu, cobalah untuk berjalan. Jika Anda mengalami masalah pada saat melakukan posisi tersebut, mungkin ada masalah postur pada Anda. Jika itu merupakan satu kondisi yang aman untuk Anda beraktifitas, mudah-mudahan postur Anda cukup baik. Yang ingin saya sampaikan, selain anak-anak tadi, adalah wanita. Ibu-ibu wanita, apalagi sekarang wanita karir, banyak yang menggunakan high heels. Hati-hati penggunaan high heels pada wanita. Memang penampilan, appearance akan sangat menarik. Namun penggunaan high heels akan sangat mempengaruhi postur. Bagaimana pengaruhnya? Kita coba bayangkan ya, kita imajinasikan. Ketika seseorang menggunakan high heels, apalagi stileto misalnya, yang tinggi lebih dari 5 cm, maka tumit kita akan menjinjit. Tumit yang menjinjit ini membuat tarikan pada otot betis dan otot paha bagian belakang. Akibatnya apa? Akibatnya adalah, panggul kita berusaha untuk mengkompensasi dengan memungkuk ke depan. Dan tulang belakang kita akan membusung ke belakang seperti ini, untuk mempertahankan agar kita tidak jatuh. Karena kalau tidak seperti ini, kita akan jatuh. Kita bayangkan, jika ini hanya 5 menit, mungkin tidak terlalu pegal. Namun jika Anda menggunakan high heels berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kita bisa bayangkan bagaimana kondisi dari otot Anda. Nah, oleh karena itu, yang paling penting sekarang adalah lakukan pemeriksaan terhadap postur, pastikan bahwa postur tersebut baik, dan cegahlah kelainan-kelainan yang mungkin terjadi di masa depan nanti dengan mengkoreksi postur dari sekarang. Demikianlah video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share terus video ini. Dan, saksikan terus YouTube channel Barawijaya Healthcare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!